Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi saudara-saudara aku masih di channelnya kaligrafim bakabul Oke untuk kesempatan video kali ini kaligrafim bakabul akan mereview cat warna gul alias warna emas berbahan dasar air waterbase dulur-dulurku dari produknya avian semoga sebelumnya semoga saudara-saudara ku sana sehat-sehat terlalu murah rezeki lancar berkah barukah selamat dunia walakhirat amin ya rabbal alamin langsung saja lor ini dia catnya seperti apa yang warna gulnya itu dari produknya avian Hai ini lor jadi nih cat warna gul alias warna emas yang berbahan dasar air dari produknya avian namanya Lenkot home deko metallic main dulur-dulurku di sini ada gambar bebek biasanya kalau apian ada gambar bebeknya ilur kodenya MP02 lor kalau yang warna gul MP02 nah itu saudara-saudara ku ini kalau untuk kiluannya ini untuk liternya ini dia eh berapa liter ya ini ini kayaknya sekitar hampir-hampir satu liter lalu ini 0,75 liter dulur-dulurku 0,75 liter lebih sedikit dibandingkan yang propan kemarin lor lebih sedikit dibandingkan yang propan isinya kalau untuk harganya saya sendiri ini per 0,7 liter satu kaleng ini kalau di Muara inim di tempat saya ini kurang lebih harganya sekitar 160 ribuan lah 150 160 ribu kurang lebih segitu harganya lor ya unda-undi lah nggak jauh beda lah selisih 10-20 ribu dengan yang dari propan kemarin nah seperti ini penampakannya dulur-dulurku cuman kalau dari yang home deco ini ada dia yang itu saya kalau yang warna gold asli ini dan MP02 cuman biasanya kalau saya pakai itu kalau yang MP02 itu dia warna goldnya agak lumayan redut dia tidak terlalu jreng jadi kalau yang agak lumayan jreng itu MP03 kodenya itu honai nah kalau ini kan MP02 gold kalau yang MP03 itu honai sama-sama gold cuman dia agak lebih agak kekuning-kuningan itu gulnya agak terang kira-kira sedikit info dari kaligrafi Mbah Kabul untuk cat warna gold kalau pingin ngecat rumah interior rumahnya aksen-aksen di dinding rumah itu saya rekomendasikan menggunakan cat gold yang berbahan dasar air alias water base karena apa lho rumah itu biasanya untuk finishing terakhirnya itu seperti sealer dan plamirnya itu berbahan dasar air jadi untuk catnya juga usahakan yang senyawa sama-sama berbahan dasar air supaya finishingnya itu bisa hasilnya sempurna semoga bermanfaat kalau saya ada salah-salah kata-kata yang kurang pas yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sambung silaturahmi panjang umur banyak rezeki wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh